Dipersembahkan oleh Menjadi tanggung jawabnya Pria asal Lampung ini Ramah dan sigap saat bertugas Meski terlahir sebagai defable Namun Rahmat tak merasa ia berbeda Dengan petugas lain yang memiliki fisik sempurna Berawal dari pernah bertugas Di embarkasi Rahmat kemudian memberanikan diri Untuk ikut tes sebagai PPIH Arab Saudi Ia pun dengan sabar Melayani jemaah dengan beragam karakter Baginya apa yang ia lakukan Adalah bagian dari ibadah Memuliakan tamu Allah Jemaah haji yang menderita demensia Akan diperiksa di bagian Psikiatri Klinik Kesehatan Haji Indonesia Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Jumlah jemaah haji Indonesia Yang mengalami demensia di tahun 2024 Ini jauh lebih sedikit Namun hal ini tetap diwaspadai Para petugas kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Dengan lebih ekstra Mengawasi seluruh jemaah Terutama yang telah lansia Demensia adalah kondisi penurunan Berfikir dan ingatan seseorang Dan umumnya terjadi pada Usia lanjut Yaitu 65 tahun ke atas Dokter klinik psikiatri Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Dekar Madinah Mengungkapkan Jemaah haji dapat mengalami demensia Sejak di pesawat terbang Dan hal ini akan mengganggu Aktivitas para jemaah Terutama saat bersosialisasi Banyaknya rata-rata Semenjak di pesawat itu Sudah ada gangguan pilaku Ada beberapa yang Seperti itu Dari semenjak di dalam pesawat itu Sudah ada gangguan pilaku Mentak turun Mudar-mandir Akhirnya Ada yang langsung dibawa ke KKHI Mungkin lansia-lansia ini Kesiapannya itu Mungkin bisa jadi kurang Apalagi yang belum pernah Naik pesawat Kemudian naik pesawat Dalam jangka waktu lama Harus duduk Itu di ruangan sempit Itu dalam jangka waktu lama Dengan orang-orang yang Mungkin kurang dikenal Itu kan Kemudian dia tidak makan Atau minum di pesawat Menahan diri Untuk tidak makan minum Tidak mau kencing Seperti itu Jemaah calon haji Lansia mendapatkan Siraman rohani dan bekal Untuk menghadapi Puncak ibadah haji Dari petugas pembimbing ibadah haji Bertempat di Hotel Alkis Wah Mekah Para jemaah haji Asal Indonesia Melakukan persiapan Jelang puncak haji Yang tinggal Dua pekan lagi Jemaah lansia ini Mendapatkan siraman rohani Berupa manasik Dan informasi terbaru Dari pelaksanaan haji Tahun ini Yang akan memudahkan Para jemaah Untuk beribadah Banyak hal-hal Yang belum diketahui jemaah Terutama bagi jemaah lansia Dimana sejumlah hal Disesuaikan Agar ibadah haji Dapat dilakukan Secara maksimal Melakukan jamar rohani Karena bagi yang uzur Itu sudah bisa dilakilkan Dan yang harus Senantiasa membantu itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!